Intro Yo, halo teman-teman balik lagi sama gue Zaid Kali ini gue mau ngebahas tentang Evil Nun lagi Ya, ternyata kemarin ya Gue ngecek youtuber yang namanya RD Lesmana Oh, dia juga udah pro ya ternyata ya Oh my god Banyak ternyata youtuber Indonesia yang ngebahas tentang Evil Nun juga ya Ada RD Lesmana, terus ada Eri Ferdian Miawok tentunya Nah, dan disini gue mau ngebahas tentang ini nih Nah, lead ini ya Ternyata di videonya Bang RD Lesmana dia nemuin Ini di video sebelumnya gue bilang Kalo ini tuh kayak sejenis bom waktu gitu ya Ternyata itu salah Ternyata ini adalah jalan rahasia kesini Ah, gue juga gak tau ini kenapa bisa dibuka ya Mungkin ininya harus dipasin jam 23 gini ya Mungkin jam setengah 12 mungkin ya Dan di bawah sini kita lihat ada apa Nah, di bawah sini ada lorong gini guys Di ujung lorong sini tuh kayak ada bentuk topeng gitu ya Kalo misalkan kita game over kan kita dikasih kayak topeng putih gitu tuh Nah, bentuknya mirip kayak gini guys Dan terus disini juga ada gambar atau lukisan gini ya Ya, gambar ini ternyata Ini kayak, ini nun ini ya Kayak si the nun ya Terus di penjelasannya adalah The summer camp is very fun I had never been in one Because my parents do not have much money I'm making lots of friends And if we wash clothes fast We always have a price She is good She treats us very well From time to time She lets us look through a small hole Where we see birds They are beautiful creatures Although sometimes they sing very loudly And we have to silence them Apa ini? Kenapa ilang? The meat of the birds is not very good Jadi, dengan kata lain Itu si burungnya dimakan ya Dimasak, dimakan mungkin Dan gue gak tau ini summer camp Yang ngadain si denannya mungkin ya Dan mungkin dari summer camp itu Banyak anak-anak yang diculik ya Dimasukin ke sekolah ini akhirnya Dan salah satu siswa yang diculik itu adalah Player yang kita pilih ini ya Dia ya, satu-satunya yang masih hidup Yang harus survive dari sekolah ini Dan harus kabur juga ya Oh my god Dan di videonya Bang Erdy itu juga ada Ini nih Ada suara demon atau bab homemade-nya mungkin ya Disini guys Nah, kan Ini kayak rawungan gitu loh Oh my god Oke Easter egg-nya cukup menarik ya Di latest update ini ya Ternyata ya Dan gue gak Belum nyadar ini Kalau misalkan ini Ternyata bukan bom waktu ya Tapi Tombol buat pintu rahasia kesini ya Oh my god Dan by the way Ini gue di Difficulty Ghost Jadi kita aman disini ya Mau ngapa-ngapain juga aman Dan oke guys Cuman itu aja Yang mau gue bahas di episode 9 ini By the way Thanks juga buat Bang Erdy Semana videonya keren ya Bisa tau tentang easter egg-nya itu Dan oke Seperti biasa Jika kalian suka dengan video dan channel ini Silahkan like dan subscribe Jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya Biar gak ketinggalan video gue yang lain Oke See you later Thanks for watching guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.